Intro Sobat RSUD, selama pandemi COVID-19, penanganan pasien berdasaraf di RSUD Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Blitung tetap berjalan Sejak dirintis pada tahun 2015, tim berdasaraf telah melayani ratusan pasien Tindakan medis dilakukan terhadap pasien emergensi akibat kecelakaan maupun yang menderita penyakit bawaan seperti tumor otak, pemengkakan di bagian kepala atau hidrosepalus Saat ini, program kerjasama antarumah sakit atau Sisters Hospital telah memungkinkan setiap tindakan operasi dilakukan di RSUD Insinyur Soekarno Tentunya ini lebih menghemat waktu dan biaya karena pasien tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah Masyarakat yang merasa ada kelainan pada bagian kepala bisa memanfaatkan rujukan ke RSUD Insinyur Soekarno untuk dilakukan penanganan medis secepatnya Tentunya persoalan biaya tidak perlu dikhawatirkan karena layanan bedah saraf masuk dalam program jaminan BPJS Kesehatan Selama ini, operasi bedah menjadi sulit karena banyak pasien yang dirujuk dalam kondisi kronis atau terlambat Sehingga dengan informasi ini, diharapkan masyarakat bisa lebih proaktif untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka Poliklinik bedah saraf menyediakan pendampingan dan konsultasi terhadap pasien Sehingga bisa ditentukan sejak awal tindakan medis yang tepat Layanan ini didukung tenaga medis profesional dan berbagai peralatan caki Selamat siang, nama saya Dr. Ferry Purniawa Saya Dr. Spesialis bedah saraf yang bertugas di Rumah Sakit Provinsi Dr. Insinyur Soekarno Pelayanan bedah saraf di Rumah Sakit ini sudah kita jalankan sejak tahun 2015 Sudah ratusan pasien kita lakukan penanganan di sini Baik penanganan pengobatan maupun penanganan tindakan operatif Pelayanan bedah saraf, di sini kita menjalankan pelayanan emergensi dan pelayanan tercana Pelayanan emergensi misalnya kecelakaan terlutas dengan cedera kepala Atau kepala terbentur, misalnya terbentur ada ketipa kayu Atau misalnya pasien stroke Atau ada cedera tulang belakang Untuk pelayanan pasien berdasarkan tercana Seperti pasien tumor otak Atau pasien kelayangan bawaan Seperti kepala membesar di brosepalus Atau ada bendiolan di tulang punggung Pertama pasien kita lakukan siti scan kepala dulu Biasanya siti scan kepala dengan kontras Atau dengan jat warna Sehingga hasilnya lebih jelas Baru kemudian kita tentukan apakah pasien ini akan dilakukan tindakan operasi atau tidak Kasus-kasus yang sering kita temukan di sini Terutama untuk kasus gawar darurat Yaitu kecelakaan nyelitlas Kemudian kasus stroke Karena tinggi Kejadian darah tinggi di sini Atau hipertensi di bangka ini cukup tinggi Kemudian kasus tumor otak Itu banyak juga terjadi Serta kasus kelayangan bawaan Seperti contohnya kepala membesar atau hidrosepalus Beberapa pasien Yang tinggalnya jauh Mungkin dengan kendala ekonomi segala macam Itu mengalami keterlambatan perujukan Seperti contoh Tadi ada pasien Usia 9 bulan Dengan kepala membesar Yang sudah terjadi selama 6 bulan Artinya pasien ini sudah 6 bulan yang lalu Padahal pasien ini Sejak lahir sudah dibuatkan BPDS oleh keluarga Artinya terjadi miskomunikasi Pelayanan berdasarkan di rumah sakit dokter yang sinyum Soekarno Sudah mempunyai fasilitas yang lengkap Kita punya fasilitas di scan kepala Kita punya mikroskop kepala Kita punya peralatan operasi kepala yang canggih Dan kita punya ICU di sini Juga rumah sakit ini Bekerja sama dengan BPJS Sehingga para masyarakat bangka belitung Silahkan datang ke rumah sakit ini Jangan ragu-ragu Untuk mendapatkan pelayanan berdasarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!